Saudara untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasan dari jurubicara Kementerian Agama ada Ana Hasmi. Halo selamat malam Bu Ana, saya Gracia Kompas TV. Selamat malam. Selamat malam Bu Ana Hasmi, ini mungkin bisa diceritakan soal bagaimana persiapan untuk para jemaah haji yang akan berangkat menuju ke Arab Saudi. Ya, terima kasih Mbak. Di sini sekarang kami semua sudah di Bandara Asangkaren untuk melepas plotter pertama dari Bunduk Gede. Jadi rencananya pada hari ini mungkin yang akan berangkat dari Jakarta ada 4 plotter dari sini. Nah ini sedang ada proses fast track, proses fast track seperti tadi dijelaskan oleh Susan, ini akan mempercepat proses nanti ketika para jemaah ini tiba di sana. Sehingga tidak ada antrian panjang di imigrasi, jadi para jemaah bisa langsung turun, langsung masuk ke bus dan ke hotel. Nah total ini sebetulnya di seluruh Indonesia, mungkin besok itu akan ada 22 plotter, yang akan dibagi di Saudi Arabia. Mereka semua akan ke Madinah, karena dia masuk lombang pertama. Begitu Mbak. Kemudian Ibu Ana, kira-kira apa agenda pertama bagi para jemaah calon haji ini ketika nanti sudah sampai di lokasi? Ketika di bandara tentu saja ya mereka langsung tiap-tiap ke Madinah, karena ini gelombang pertama ke Madinah mungkin tidak terlalu apa. Biasanya kan langsung ganti di home ya, tapi karena ini ke Madinah gitu mereka biasanya menuju ke hotel, nah di sana akan tiga selama 9 hari. Jadi biasanya yang bisa dilakukan sama di Madinah adalah diarah, lalu juga bisa melakukan sholat arbaim dan sholat atau ibadah-ibadah lainnya di Masjid Nabawi. Oke, Bu ini kemudian apa yang menjadi fokus utama untuk keberangkatan jemaah haji supaya tidak terjadi penumpukan seperti itu, Bu? Seperti yang terjadi tahun lalu, ini sempat terjadi ada penumpukan di beberapa lokasi, kemudian untuk sekarang kira-kira apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama? Penumpukan di penumpukan di lokasi, maksudnya di mana? Di bandara atau di hotel atau bagaimana? Di bandara, kemudian di hotel, ini supaya tidak terjadi penumpukan, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan? Kalau untuk di bandara, ini tadi, fast track ini bisa membantu ketika jemaah tiba. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, makanya ada fast track. Biasanya di negara-negara fast track itu hanya satu untuk satu negara. Tahun lalu juga kita cuma punya di Cengkareng, tapi tahun ini ada tiga yang fast track ini kan di Solo dan Surabaya. Tujuannya itu, jadi supaya tidak terjadi antrian yang panjang, penumpukan, sehingga bisa diatur alur keluar masuk Majinahnya, sehingga lebih rapi nanti ke hotelnya. Oke baik Bu Ana, ini berarti semua fasilitas seperti fast track ini sudah dipersiapkan, bahkan sudah ada penambahan, jadi total semuanya ada tiga. Kemudian berarti untuk kedepannya, untuk total jumlah panitia di kloter jemaah haji untuk kali ini berarti sudah dipersiapkan dengan cukup matang ya Bu Ana? Iya, kalau untuk kloter, petugas kloter sama, seperti tahun lalu ada petugas kesehatan gitu ya, tiganya petugas kesehatan dan dua petugas lainnya, satu dari Kementerian Agama dan satu dari yang lain, yang umum, begitu. Itu setiap kloter. Tapi nanti ada petugas lain lagi, petugas yang ada. Kami kemarin di Madinah itu sudah memberangkatkan 438 petugas, itu 108nya petugas kesehatan, lalu yang lainnya lagi dibagi untuk dakar bandara, artinya nanti sudah ada yang menyambut juga di bandara, lalu juga sisanya 200 petugas itu untuk petugas di sektor-sektor di Madinah. Nah, kebetulan tahun ini juga masih sama seperti tahun lalu, jemaah-jemaah ini kan nanti akan tinggal di sekitar Masjid Nabawi, jadi jaraknya antara 50, yang paling dekat, yang paling jauh 350 meter, jadi ya antara 50 meter dan 350 meter, jadi cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Sehingga ini kayaknya lokasi yang cukup menguntungkan, sehingga penerimaan di hotel juga akan lebih mudah. Ya baik Bu, selama persiapan ini kira-kira apakah ditemukan adanya kendala Bu? Ya Alhamdulillah, ini kami tidak mendengar ada kendala apapun, jadi semuanya berjalan relatif sesuai dengan rencana, juga ini penerbangan juga sepertinya tidak akan jauh dari rencana awal, kan rencana awalnya 0040, Kayaknya ini masih bisa gitu ya, ini karena sebagian jemaah memang sudah masuk, nanti tinggal dilepas dengan doa, lalu terus berangkat, ini kayaknya relatif semua sudah on schedule, terus juga kami Alhamdulillah sih tidak mendengar, dan mudah-mudahan juga ini akan berlangsung terus ya, untuk jemaah-jemaah lainnya. Oke, baik, terima kasih Juru Bicara Kementerian Agama Ibu Ana Hasbi yang sudah menyampaikan sejumlah informasi kepada kami Kompas TV. Selamat malam Bu. Terima kasih. Ya Saudara, selanjutnya kita akan mendengar pernyataan langsung, kita akan terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8, Aceh Hasan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Salam, Pak Aceh. Kompas TV, ya. Pak Aceh ini tadi apakah mengikuti langsung, ataupun ikut mendampingi para jemaah haji yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta? Dan kira-kira apa tanggapannya soal persiapan dari Kementerian Agama sejauh ini untuk keberangkatan di gelombang pertama, jemaah haji? Ya, malam ini saya bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil Qaumas dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Kita berada di, menjelang keberangkatan, menuju pesawat. Namun sebelum para jemaah menaiki pesawat, mereka diberikan layanan keimigrasian, yaitu pastrek ya. Pastrek itu adalah layanan cepat yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi pada calon jemaah haji Indonesia, pemeriksaan sidik jari, agar mereka nanti setelah turun di Madinah, ya, itu langsung bisa naik ke list yang telah disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi nanti para calon jemaah haji tidak lagi melakukan pemeriksaan di Arab Saudi, ya, karena proses pemeriksaan keimigrasiannya telah dilakukan di Indonesia. Itu yang dikenal dengan istilah pastrek, ya. Dan Alhamdulillah, untuk tahun ini bukan hanya di Jakarta, tetapi juga ada di Solo dan di Surabaya. Dengan layanan pastrek ini tentu kita harapkan para calon jemaah haji yang biasanya tahun-tahun yang lalu, proses pemeriksaan di imigrasi Arab Saudi bisa menunggu satu jam, dua jam. Sekarang tidak lagi ada pemeriksaan, karena pemeriksaannya telah dilakukan di Indonesia. Nah, tentu ini adalah salah satu di antara persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Agama. Namun kami juga Komisi 8 terus mendorong kepada Kementerian Agama untuk memastikan ada beberapa layanan penting lainnya. Termasuk juga karena tahun ini tema dari haji kita tetap haji ramah lansia, itu artinya bahwa kami mendorong agar pelayanan haji juga memastikan infrastruktur bagi calon jemaah haji yang lansia yang jumlahnya cukup besar, 40 ribu. Dan untuk diketahui bersama oleh masyarakat Indonesia bahwa tahun ini merupakan jumlah jemaah haji terbesar sepanjang sejarah kita, yaitu 241 ribu. Nah, tahun yang lalu kita memberangkatkan jemaah haji sebanyak 229 ribu, sekarang 241 ribu. Dan di antara 241 ribu ini ada 40 ribu jemaah lansia. Nah, kami mendorong agar pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia memperhatikan secara sungguh-sungguh layanan kepada, terutama kepada lansia. Nah, selain itu kami juga tentu meminta kepada pihak Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan untuk memastikan layanan-layanan yang lain, seperti antara lain catering, kemudian hotel. Dan tentu yang paling penting adalah juga pada saat puncak ibadah haji. Puncak ibadah haji selama lima hari ini yang merupakan masalah yang sangat krusial, yang kita berangkat dari pengalaman tahun yang lalu, ada beberapa peristiwa yang memang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah soal bagaimana migrasi dari pergeseran manusia, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Mekah, Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Minah, selama di Minah melakukan lempar cumroh ini perlu ada berbagai skenario yang dimungkinkan bahwa calon jemaah haji kita bersebut-sebut merasa nyaman, merasa khusus di dalam beribadah tersebut. Kira-kira gitu Mbak. Terima kasih. Pak Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 atas laporan Anda. Saudara, jadi total informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama melalui konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, ini ada total 385 calon haji kloter pertama Embarkasi Jakarta, dan ini terdiri dari 220 calon haji perempuan dan 185 calon haji laki-laki. Jemaah haji ini mendapat gelang penanda serta paspor, kemudian nanti dibawa ke asrama untuk menunggu waktu keberangkatan setelah mengikuti beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan. Untuk kloter pertama jemaah haji ini nanti akan diberangkatkan pukul 1 minggu dini hari nanti, Saudara. Dan ini diberangkatkan ini total jumlahnya ada 241 ribu kuota, dan tadi diinformasikan juga melalui Kementerian Agama bahwa jemaah lansia untuk tahun 2024 ini jumlahnya sangat banyak, yaitu ada 40 ribu, sehingga pemerintah ini sudah menyiapkan beberapa layanan tambahan. Salah satunya adalah fast track yang sebelumnya hanya dilakukan di Jakarta, tetapi saat ini fast track sudah buka di dua lokasi, yaitu di Solo dan juga Surabaya. Tujuannya adalah ini untuk memberi pelayanan dan ini untuk mempercepat pelayanan khususnya untuk para jemaah haji, Saudara. Dan Saudara, breaking news terkait pelepasan kloter pertama jemaah haji sudah usai. Saya Grasiadur pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.